Mungkin mobil ini, radiatornya rusak lagi, Upin. Aduh, bagaimana kalau begini, Mas? Aduh, lebih baik kita lompat aja, Upin. Iya, ayo kita lompat. Ayo lompat. Masih, akhirnya aku sudah beli TV buat Upin dan Ipin. Kita bisa nonton film, Upin. Upin, Upin, Ipin. Aduh, mana sih Upin, ya? Upin, Ipin, cepat buka pintu. Aku sudah beli TV. Untuk kita pakai nonton film, Upin. Aku di sini, Mas. Aduh, di mana? Ini di atap rumah. Aduh, di atap rumah. Aduh, kalian berbahaya sekali di atap rumah. Ini aku bawain TV, Upin. Untuk kita pakai nonton film. Tapi, Mas. Kami lagi uji coba mobil baru, Mas. Aduh, mobil baru kenapa di atap rumah? Karena ini mobil terbang. Aduh, sebentar dulu, Upin. Aku taruh televisinya dulu. Aku mau ikut uji coba. Ayo, kita dibakar ya, cepat. Oke, oke. Aku akan naik. Aku akan naik ke atap rumah ini. Aduh, bagaimana caranya naik, ya? Tinggal lompat aja, Bos. Oke, aku akan persiapkan tenaga untuk naik ke atap rumah. Satu, dua, tiga. Oke, akhirnya bisa. Aduh, mobil apa itu, Upin? Aduh. Kenapa uji cobanya di atap rumah? Ini mobil terbang, Bos. Buatannya si Mail. Waduh, keren juga si Mail, ya. Buat mobil terbang. Wah, keren sekali. Tapi kenapa rodanya seperti ini, ya? Itu supaya bisa terbang, Bos. Waduh, mantap sekali. Kalau begitu, ayo kita uji coba. Ayo, Ipin, Ipin, naik. Aduh, kalau aku diam di rumah aja. Aduh, si Ipin tidak mau naik. Tidak, aku menjaga rumah. Aku mau menonton TV. Oke, oke. Kalau begitu, kami mau pergi uji coba dulu, Ipin. Hati-hati di jalan. Oke. Wah, betul-betul. Mobil ini bisa terbang, Upin. Waduh, keren sekali. Terus sekarang kita terbang ke mana, ya? Kalau bisa, kita mendarat di atas gedung itu. Terbang ke atas gedung. Oke, oke. Kita uji coba mendarat di atas gedung itu. Waduh, di atas gedung yang ini? Iya, Bos. Aku mau lihat di situ ada apa. Oke, oke. Siap, siap. Kita akan mendarat di sini. Waduh, keren sekali. Ini gedung apa, ya? Ayo, kita lihat. Sepertinya ini adalah Disneyland. Ayo, kita belok kanan dulu. Belok kanan, oke. Oke, sepertinya kita sudah bisa menguasai bagaimana cara menyetir mobil ini, teman-teman. Oke, kita mendarat di sini saja, ya. Aduh, jangan di sini, Bos. Oke, oke. Terus di mana? Itu agak bawah sedikit. Oke, oke. Kita mendarat. Oke, mantap sekali. Kita berhasil mendarat, Upin. Di atas gedung ini. Mantap sekali. Wah, ternyata keren juga si Mail, Upin. Dia bisa memodifikasi mobil biasa menjadi mobil terbang. Iya, Bos. Karena si Mail orangnya pintar, Bos. Aduh, aduh. Tapi siapa yang pukul punggung-kung, ya? Aduh, ada orang, Bos. Cepat binggir dari situ. Siapa? Aduh, aduh. Aduh, aku naik saja di atas mobil. Aduh, aduh. Mobilnya si Mail di rusak, Upin. Aduh, orang itu kuat sekali, Bos. Dia mempunyai tangan super, Bos. Iya, iya. Aduh, siapa bapak, ya? Aduh, aku tidak mengerti apa bahasanya, Upin. Sepertinya ini orang asing. Orang dari luar angkasa, Upin. Aduh, jangan-jangan dia alien, Bos. Aku tidak tahu, Upin. Bagaimana kalau aku coba lawan, Upin? Ayo, coba lawan saja, Bos. Okey, okey. Okey. Aku akan coba lawan. Oke, akhirnya aku menang, Upin. Tapi, Bos, orang itu bangun lagi. Aduh, aduh. Orang ini kuat sekali, ya. Aduh, betul, Upin. Dia punya kekuatan super. Bagaimana ini? Ayo, kita kabur pakai mobil terbang saja. Ayo, cepat, cepat. Cepat, cepat. Kita harus kabur, Upin. Aduh, aduh, cepat, Upin. Upin, cepat. Ya, cepat, Bos. Tapi kenapa dengan mobil terbang kita, Bos? Aduh, sepertinya rusak, Upin. Mesinnya rusak. Karena sudah dipukul-pukul tadi. Aduh, aduh. Aduh, mobilnya jadi jatuh, Upin. Aduh, jangan sampai mobil ini rusak, Bos. Karena ini adalah mobilnya mail. Okey, okey. Kita akan coba terbangkan lagi lebih tinggi. Waduh, tapi kenapa mobil terbang ini tidak bisa terbang lebih tinggi lagi, Upin? Terpaksa kita mendarat dulu di sini. Aduh, jangan-jangan di sini ada orang aneh itu lagi. Berbahaya, Bos. Sepertinya aman, Upin. Tidak ada orang di sini. Ayo kita perbaiki mesinnya dulu. Aduh, ternyata radiatornya rusak, Upin. Tapi ini gampang diperbaiki, Upin. Ayo perbaiki makanya. Tapi, aduh. Penggogo, siapa yang pukul? Aduh, ada orang-orang kumis, Bos. Aduh, orang kumis. Siapa, Bapak, ya? Basa kabar. Aduh, orang ini bahasanya anak juga, Upin. Ini memang daerah mana, Upin? Ini namanya Kota Papaya, Bos. Aduh, Kota Papaya. Mungkin memang bahasanya seperti ini, Upin. Dan ini adalah gangster. Ayo, coba lawan, Bos. Tapi orang ini sepertinya kuat juga, Upin. Ayo, makanya, coba. Oke, akhirnya aku menang, Upin. Aman. Ayo, sekarang kita kabur. Aduh, aduh. Tapi, dia bangun lagi, Upin. Ayo, makanya. Kita kabur cepat. Pakai mobil terbang. Iya, iya, iya. Oke, cepat, cepat. Semoga saja mobil ini sudah tidak rusak lagi, Upin. Cepat, cepat, Upin. Oke, kita berangkat. Siap terbang. Aku sudah siap, Bos. Dadah, Bapak. Lain kali, kita jangan ke Kota Papaya ini, Upin. Kita pulang saja ke Kampung Durian, Upin. Iya, Bos. Ayo, kita pulang. Iya, iya, iya. Kampung Durian belok mana, ya? Tinggal lurus saja, Bos. Lurus. Oke, oke. Siap. Kita akan lurus. Wah, bagaimana kalau kita mampir ke Kampung Durian, Upin? Di sana pasti banyak durian. Kita petik durian di sana, Upin. Ayo, Pakai, ya. Kita mampir ke Kampung Duriannya, Tok Dalang. Oke, kita putar balik dan... Yuhuuu. Aduh, tapi kenapa gue nyari di, Bos? Aduh, aku tidak tahu, Upin. Mungkin mobil ini, radiatornya rusak lagi, Upin. Aduh, bagaimana kalau begini, Bos? Aduh, lebih baik kita lompat saja, Upin. Iya, ayo kita lompat. Ayo lompat. Aduh, mana si Upin, ya? Upin, di mana kamu? Ini aku, Bos. Di mana makanya? Ini di atap rumah, bersama Tok Dalang. Aduh, ternyata kamu ke situ. Mana mobil kita? Mobil kita jatuh ke atap rumah tadi. Aduh, sorry Upin. Aku tidak bisa mengendalikan mobil itu tadi. Sepertinya rusak. Mobil itu sudah diperbaiki sama Tok Dalang. Oke, mantap kalau begitu. Tok Dalang memang hebat, ya. Terima kasih banyak, Tok Dalang. Ayo kita petik buah durian, Upin. Aduh, kalau buah durian lagi tidak ada. Durian tidak berbuah bulan ini. Aduh, terus? Ya, kalian terpaksa makan buah belimbing saja. Aduh, aku tidak mau. Buah belimbing kan asem Tok Dalang. Wah, kenapa di situ ada banyak odong-odong, ya? Itu buatanku semua. Kalian boleh minta. Aduh, keren sekali. Kita minta satu saja odong-odongnya, Upin. Ya, boleh Tok Dalang? Ya, boleh. Kalian mau dua juga boleh. Aduh, mantap. Terima kasih banyak Tok Dalang atas kebaikan hatinya. Ya, sama-sama. Ayo kalau begitu, kita bawa pulang odong-odong itu kita naikkan ke atas mobil terbang. Ya, bos. Ayo, cepat-cepat. Ayo, cepat-cepat. Kita bawa odong-odongnya pulang. Cepat. Oke, Upin. Akhirnya odong-odongnya sudah ninaikkan ke atas mobil terbang. Waktunya kita bawa pulang. Aduh, kalian tidak bawa dua odong-odong. Cukup satu saja Tok Dalang. Terima kasih banyak atas kebaikan hatinya Tok Dalang. Ya, hati-hati di jalan. Ya. Ayo, Upin. Kita segera pulang. Karena ini sebentar lagi mau malam. Ya, bos. Tengah-tengah, bos. Cepat makannya naik. Cepat. Hati-hati di jalan. Oke. Oke, teman-teman. Sekian dulu, ya. Upin mau pulang ke kampung Durian dulu. Mengangkut odong-odong menggunakan mobil terbang, teman-teman. Yeay. Asik. Thanks for watching. Sampai jumpa di episode berikutnya, teman-teman. Yoo-hooo. Ooooooooh!